Selamat malam, siapa yang ngelemparin kulit pisang tapi gak masuk ke tempat sampah? Silahkan deh, kompak marahnya. Sekarang, silahkan deh, habisin sarapannya. Sion, gue makan barengan. Sion, makan besok aja. Sorry, gue gak makan. Gue gak bisa makan sarapan buatan orang geblek. Hmm, ngeliatin aja, langsungnya berkenyang. Eh, sembarangan. Jangan menghina dulu, siapa orang geblek yang masak barusan. Ya kamu. Ya kamu. Gue bilang, masakan ini enak kok. Masak sih? Bener. Kamu pantasnya buka bisnis masakan, Sion. Lu mas Abil mengedek mulu. Mas Jimmy, sama mbak Meri, sama Sion juga bilang makan ini gak enak. Kata om Kabil, mas Jimmy tuh dasarnya emang suka ngerjain kamu. Nah, mbak Meri sama kamu mungkin terpengaruh. Waktu mas Jimmy bilang masakan kamu gak enak, Gitu. Udah deh, jangan dengerin si Jimmy. Kalau kamu ada minat bisnis masak, Coba dulu bikin empat rantang untuk makan siang, Staf kantor temen gue. Gimana? Hah? Yang bener mas Abil? Bener. Aduh. Gak apa, yang penting pesanan. Eh, lu masak apa Sion. Nyium maunya aja. Gue jadi lapar nih. Eh Tๆ, jangan sentuh. Nanti makanannya basi. Lumayan. Lu mau kirim saya apa tuh? Biasa. Langganan mas Jimmy. Langganan? Mas Habil pesan empat rantang makan siang Untuk staff kantor temannya Kalau ini sukses Pesanannya bakal ditambah Sion mau berhenti sekolah Mas Jimmy Sion mau terjun total ke bisnis masakan Tadi Mas Habil sarapan nasi korea disini Mas Jimmy Dia bilang makanan Sion enak Ya mudah-mudahan sih bisnis Masakannya beneran Sion Sekarang lo siapin makan siang gue Sion Gue mau buru-buru balik ke kantor Sorry Mas Jimmy Sion masak pas buat langganan Jadi makan siang gue Tunggu aja sama Mary pulang Terus duri aja masakin Kata Mas Jimmy makan siang gak enak Iya nasi goreng lo memang payah Tapi untuk urusan gula ini Cocok nih buat kulit gue Sorry deh Mas ini Biar deh ntar malam Sion bikinin Tapi kalau untuk sekarang Sion masak gak bisa Sion mau hantar ini dulu Mas Oh udah deh begini aja Sekarang lo kedankin donat Beliin gue keroisang isi keju empat Nah untuk urusan lo biar gue yang terusin Cepetan Hati-hati jangan korek-korek Terbasi lagi Iya Sekarang baru Mas Jimmy nyaho Dia boleh bilang Sion geblek Tapi dia gak tau sekarang Sion punya bakat terpendam Gue akuin Sion memang punya bakat yang terpendam Tapi masih aja tetep geblek Dia sadar Kalau habil ya tetep aja habil Daripada dimanfaatin habil Mendingan habil balik gue kerjain Makan deh tuh garam inggris Moncor-moncor lo Mas Jimmy Kemana nih si ku ya Udah pergi kali? Dee Yang kemig... Hmm, bonik. Sorry ya, pep. Gue makan duluan. Abis udah lapis, Vi. Heran. Badannya kurus, tapi makannya kayak gajah lapar. Ih, namit deh. Boros kan badannya, isinya. Dasar. Gue kenapa nih? Kepal tuh dikepusing. Keuntungan empat rantau, empat kali sepuluh lima ratus. Udah enam ribu. Seminggu kerjanya cuma lima hari. Sebulan, dua puluh hari. Berarti, aduh, 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 aduh. Banyak makan untung sih. Aduh. Eh, sebulan untungnya seratus dua puluh. Kalau mas Habil pesen satu hari empat ratus rantang, seratus kali dua ratus dua puluh. Dua puluh tahun Sian kerja begini terus. Sian bisa beli baby band. Sian! Apa yang nama, Mak? Ngimpi aja pengen punya baby band. Mau nambah ya? Pasti makan aja, nama aja. Nama apaan sih? Tau nggak? Temennya Habil tuh racunan gara-gara makan masakan kamu. Iya. Sampai-sampai tiap lima menit ke kamar mandi. Kontrak batal. Tumpah lagi. Nggak jadi deh. Beli baby band. Yan! Sian! 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 Kalau dengar cerita kamu, kayaknya masakan kamu kecamur sama garam Inggris deh. Soalnya kemarin di sini masih penuh. Tidak segini. Wah, garam Inggris. Iya kan? Gila deh, Fision. Masakannya enak banget. Lahap banget omakannya. Akhirnya, kalau soal masakan gue deh, Sian bisa ngelain kamu deh, Mel. Coba aja. Nih, nggak masih penyanyang. Tadi gue makan di kantor. Kamu nggak takut sakit perut. Kayak karewan kantor temennya si Habil. Gue kan tau, Mel. Bukan aku mambil ke rumah Habil. Gue tau akalnya. Si Habil tuh mau lantangan yang murah. Makanya ini akal Ision. Cuman perutnya kagak. Yan, yan, minum yan. Rumah. Kenapa sih? Lo baru kan campurin apa masakannya? Nggak, nggak dicampurin apa-apa. Tadi sebelum kemantan ke rumah Mas Habil, si rantang saya mengkoyin sedikit-sedikit buat Mas Jimmy. Soalnya saya takut bakal keburu masak. Oh, bretek. Aduh, pelabang-pelabang dari tadi loh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, gimana tuh? Tenang aja. Si Jimmy sekali-sekali harus belajar supaya pikirannya nggak ngerjain orang terus. Tenang, Pak. Ya juga. Hati-hati loh, Jim. Ntar ada yang ngebel kamu ke seterung kayak si Sion loh. Gue nggak ngebelah kayak si Sion, Mer. Pintu gue buka sedikit. Biar orang lewat ngeliat kalau gue lagi kerja. Kamu udah cari makanan belum, Mer? Gue udah lapar nih. Udah, Pak Tuhan. Sion mana ya? Suruh dia pindahin tangan deh. Lagi jemput si Habil sama Papi? Oh ya? Udah, 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 Udah Udah, 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 Udah!